Halo, selamat jumpa, salam S3. Saya dan Suster Meri ada di dapur siswa. Betulah siswa lagi libur. Saya ingin mengomongkan Suster bagaimana selama ini kita mengelola makan bagi 122 anak. Tahun-tahun ini, nanti terbaru ini, 134 siswa. Tentu mungkin agak susah dan gampang ya. Tentu Suster yang lebih pengalaman bagaimana mengatur karyawan, mengatur menu, sedangkan cerita. Susah, senang, susahnya di dapur itu pasti banyak ya. Kalau nggak dapur, kami mati semua kayak ini. Suster, silakan cerita. Nanti orang-orang lagi mendengar, bagaimana Suster memahat untuk dapur kita. Anak-anak bunuhnya, supaya pulang anak itu kemuk semua. Mesti mungkin bertanya, kasih makan rupa. Silakan Suster Meri. Baik, terima kasih banyak ya. Yang pertama, syukur berlimpah karena kami semua dalam keadaan yang sehat walah sebiat. Walaupun anak-anak tidak ada, tapi tetap bekerja seperti biasa. Dan ini kebetulan anak-anak dalam anak-anak seminari lagi libur, sehingga kegiatan untuk para karyawan itu memberaskan segala sesuatu yang ada di seminari. Yang pertama, kami semua di seminari jumlah karyawan itu ada 16. Jadi, ada 16 karyawan, masing-masing punya area tugas. Masing-masing punya area tugas. Ada yang di taman, di kebun untuk menjaga ayam, leleh. Dan untuk di dapur anak itu ada 5 karyawan. Lalu di dapur staff untuk memasak, untuk kromo-romo itu ada 2 karyawan. Mereka masuk mulai jam 4 di dapur anak. Dan untuk di dapur staff juga sama. Lalu kembali ke rumah itu siang jam 12. Mereka kembali lagi bekerja jam 4 sore. Dan pulang lagi itu jam 6. Dan masing-masing sudah mengetahui tugas mereka masing-masing. Jadi, tidak ada masalah. Jadi, ini tugas karyawan yang berjumlah 16 orang. Lalu, dengan jumlah romo ada 5 orang. Tambah 2 frater, tambah 3 suster, tambah hampir. Kalau tahun kemarin itu ada 120 anak. Dan sekarang seperti yang dikatakan romo komang, tahun yang akan datang ini, tahun ajaran baru, itu berjumlah sekitar 134 anak. Dan kami juga bersyukur bahwa segalanya berjalan dengan lancar. Lalu, untuk kebutuhan anak-anak maupun romo ataupun suster, semuanya sudah diatur. Jadi, kebutuhan untuk anak-anak itu bersyukur bahwa kami punya para penderma yang selalu bermurah hati untuk memberikan rejeki, memberikan dari kelebihan dan kekurangan mereka untuk seminari ini dengan bantuan romo-romo yang ada di seminari sini. Walaupun ada banyak kekurangan, tapi kami selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu membuka jalan untuk kami melalui sesama yang selalu bermurah hati untuk kami di lembaga seminari ini. Demikian ya, suster. Tentu tidak mudah. Kadang-kadang ada perelawan-perelawan, kadang-kadang ada yang sakit sedikit, kadang-kadang ada yang mungkin sedikit lagi sensi-sensitif. Kadang-kadang ada yang tidak lagi mud, kadang-kadang ada rasa kadang-kadang bertahukan beliau yang melibatkan. Kadang-kadang jatuh juga, kadang-kadang beri manusia. Kadang-kadang pengalaman, suster. Seandainya dalam suatu, suatu, tiba-tiba mungkin kadang-kadang terlupa kontrol, minyak habis. Kemudian, tas habis. Terus selama ini, ada peralatan sebetulnya terbuat apa? Kadang-kadang mau cover kekurangan seperti ini. Baik, terima kasih. Ada begitu banyak kekurangan. Yang pertama, tadi Romo katakan bahwa dengan situasi karyawan yang kadang bekerja, ada rasa capek, jenuh, tapi kadang-kadang mereka juga membagikan pengalaman antara mereka, dan ada juga mereka bekerja dalam diam. Mereka memberikan kekurangan mereka dalam diam untuk menyelesaikan semua pekerjaan, karena yang terpenting, fokus mereka kepada anak. Karena kalau bagian belakang, yaitu makan dan minum tidak beres, nanti yang penting adalah di kelas. Jadi anak-anak ini butuh diisi dengan makanan yang secara fisik juga, sehingga daya pikir mereka, mereka semakin kuat dan sehat untuk menjalankan tugas tanggung jawab, khususnya dalam proses belajar, mengajar. Nah, lalu berkekurangan juga, misalnya kemarin-kemarin ada kekurangan juga, tapi yang tadi saya katakan bahwa ya tidak sampai selesai lah. Maksudnya, contohnya masih hampir 2-3 karung, habis tadi, selalu yang penting komunikasi dengan para Romo, karena para Romo ini selalu mencari jalan keluar bagaimana untuk memperoleh kebutuhan di seminari. Jadi tidak sampai habis, tidak sampai selesai, tapi selalu ada campur tangan Tuhan melalui para Romo dan sesama. Ya, susten, saya lihat 2 tahun terakhir ya, pagi-pagi anak itu untuk susu-susu, menung teh, makan enak sekali. Seminggu, paha ayamnya, ada paha ayam, paha babi, segera kadang-kadang. Kadang anak kami, kalau makan mie, itu sudah suka sekali. Kalau paha ayam masih habis, tapi kalau ada kadang pindang sedikit, sayur dicu, kadang-kadang sudah suka. Saya tidak tahu mengapa, mungkin malah menurut warga, jadi kita biasakan minum, suka yang instan-instan semua. Nah, mungkin suatu kali, dalam satu rapat, saya ingat bagaimana, kalau anak-anak paksa makan sayur, pernah, pernah saya hukum, anak-anak makan sayur, saya ingat makan. Bagaimana, setelah, apakah malah itu? Ya, baik, terima kasih. Ini kita lihat zaman sekarang, bahwa di zaman teknologi yang canggih seperti ini, anak-anak punya, ya, pemikiran bahwa, setelah-setelah semuanya itu selalu instan. Ya, seperti, mungkin dengan pengalaman keluarga, atau latar belakang keluarga, itu mereka bawa sampai di seminari. Tapi, setelah tiba di seminari, dengan cara pembinaan, cara mendidik, mereka pelan-pelan untuk berusaha, ya, melalui bantuan para romo, suster, dan karyawan, untuk bagaimana, supaya hal-hal yang, selama ini dilakukan di rumah, pelan-pelan, perlahan-lahan, mereka mulai melepaskan, sikap-sikap mereka, untuk belajar, untuk masuk dalam situasi yang baru, yaitu, masa pembinaan di seminari ini. Bukan hanya cara secara intelektual dalam studi, tapi, dengan cara juga, seperti dalam hal efektif, bagaimana menerima hal-hal yang, berkaitan dengan kehidupan fisik mereka. Tapi, ada juga yang masih, tidak mau makan, menolak, tapi ada juga perlahan-lahan, karena mereka membagikan pengalaman, bahwa, seperti contohnya, ada yang dari Jakarta. Pertama, kalau dikasih pindang, mereka nggak mau makan. Ya, dikasih pindang, nggak mau suster, aku nggak bisa udah sama pindang, nggak doyan sama pindang, itu omongnya. Tapi, lama-lama dengan situasi, para karyawan membantu, menemani, akhirnya, pelan-pelan yang dari Jakarta juga, sudah bisa makan pindang, daun singkong, begitu-begitu. Lalu, oh ya, tentu saja, seperti Romo katakan, bahwa, semua makanan ini, ini, kalau di seminari, pasti bahwa seminari itu, kayak ini, makanannya yang sudah, sudah sangat, memberikan sesuatu, yang paling penting, makanan ini, paling bergisi di seminari itu, kayak ini. Juga, beberapa para yang penelituan, juga mempengaruhkan, di seminari, kami diuntungkan, karena kami juga, para wongong karyawan, semua mencari akal, bagaimana, men-support, laku seminari, kita punya, ada lahan, kebun sedikit, juga, 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 ada, lapan kolam, adalah, 8, 6, dan punya, 14 petang, kolam ini, selama ini, diisi, juga, lahan kecil, 9, 100 meter, diisi, ayam, peroiler, tapi, untuk, berkong sedih, di 800, setiap bulan, juga, ada, kita, bagi, dan, ke-30, komp, bapinya, juga, agar, bapinya, susah makan, karena, kalau, dikuang, sebab, kalau, kasih, bapinya, jangka, urat, Tm4, sehingga, sangat, bagus untuk, apa, percumaan, bapinya, karena anak sepiannya, seharusnya tiga buah, sekarang tiga buah, sebulan itu besar berapa, mungkin 60-70 untuk makan saja dan juga mungkin bisa dengan ibu, para orang tua, anak-anak yang segini, jangan kawatir, anak-anak akan mengurangkan makan sebenarnya ini juga penjagaan umat, yang pulang sih setor sedikit ya, setor sedikit itu tuh, sebenarnya kita lancar semua, anak-anak terjamin sehat kami juga, yang mengatur juga kan, kalau ada uang, mengatur juga kan lebih cepat, kalau tidak ada uang, mengatur juga bisa amati saya juga pengalaman-pengalaman suka-duga, kami senang, kami berusaha KPM, satu bentuk uang kan, satu di bagian penduduk tanpa tangga, satu di karyawan semuanya tentu dalam hidup bersama, kadang-kadang ada juga salah maaf, sebetulnya banyak macam, kadang-kadang tetap, tiap bulan kami rapat bisa, bagaimana, dengan SMP, SMA, pengalaman terewan, bagaimana, sehingga selama ini ya, mungkin tidak terlalu bagus, tapi pasti pelan-pelan dan saya sendiri sudah hampir tahun, umur 11 tahun di sini, saya mau nikmati semua, makan juga enak, selalu enak, sehingga saya kadang-kadang makan banyak juga jadi demikian, para penonton ini, benar-benar mendengar ini, dengar, lihat bahkan yang ada di putih, nanti disampaikan dulu disampaikan dulu, disampaikan, dapur, ini programnya gak luas, gak luas, dulu waktu saya disitu 183, dapur cuma sinisnya, yang di depan ini SMA sendiri, sangat, sangat higienis, dan juga kalau kamu tak pastikan semua itu, jadi demikian, kita senang, berjumpa anda semua, sampai jumpa selamat menikmati